kalau kopi sama rokok itu dibintin dulu harus masuk ke rokok malatan terus aktivitas ke rumah juga masih Bapak Bapak masih ke aktivitas ke rumah udah enggak enggak sekarang usianya berapa sih bapak-bapak 60-an ada ya berarti ini udah sebulan ini saya Dewi nggak enggak nunggu nunggu bapak terus ya Halo guys selamat Indonesia selamat pagi siang sore dan malam bertemu kembali bersama Manggudai channel welcome to my channel Oke hari ini gua mau menuju ke kawasan wisata Baduy di Kecamatan Ludamar Kota Lebak Banten guys tujuannya ya selain refreshing gua juga mau temui beberapa cewek-cewek cantik asli Baduy di desa Kanekes Kecamatan Ludamar ya kampungnya di daerah apa kadu-kadu ketuk ada kadu-kadu ketuk dua kadu ketuk satu di desa Kanekes nanti kita kesana mau temui pokoknya cewek-cewek cantik asli Baduy biar lu penasaran nanti pantingin terus videonya jangan lupa di subscribe like share atau di komen Oke guys biar enggak lama-lama langsung kita menuju ke kawasan wisata Baduy come on guys itu nunggu Manggudai channel jangan lupa subscribe jangan lupa like comment and subscribe Manggudai channel ase subscribe Manggudai channel Oke guys ini suasana di kadu ketuknya masih di kawasan Baduy nah ini yang syuting jadi mereka syuting ya ini lagi syuting lembak ini acara pemotretan apa mbak lagi pemotretan ya syuting bukan-bukan Oke deh obat kalender Oke lanjut ini lebih syuting mungkin ibu-ibu betul lagi rame ekonomi juga ekonomi sehat sehat ikut acara ya jadi model oke nah ini warga-wari dalam guys sepertinya diajak jadi modelnya di pemotretan ini apakah bagian kahuma hari ini Hai dibandingkan bulan-bulan kemari Kak Ayana wisatawan ada daya peningkatan tetap sepien tetapi ayah bernyanyi judulnya anu belanja-belanja ayaknya banyak sesuanya apa kebanyakan kan belanja apa kain ya Hai kain itu doang ya kalau Nenun itu biasanya teh berapa sih sebulan itu dapat berapa helai Hai yang lebar nah satu bulan dapat satu paling Oh gitu ya 921 ya ukuran berapa meter itu dua meter dua meteran nah ini udah berapa hari enggak ada nanti sudah satu bulan oh satu bulan enggak ada Nenun iya soalnya Bapak lagi sakit oh sakit cuaminya oh Bapak lagi sakit sakit apa Bapak sakit ini lambung oh lambung tapi udah dikasih ini obat udah udah kemarin dirangkas oh 4 hari 4 hari dirangkas oh tapi ada ini udah agak mendingan enggak belum ada perubahan oh gitu itu apa kayak mah gitu kali ya iya iya oh iya jarang makan oh jarang makan tapi ngopi emang ngerokok jalan kali ya jangan ngerokok sih masih masih sampe sekarang ya iya harusnya jangan kalau lagi mau ditumah ngopi kalau kopis sama rokok itu dibelintiin dulu harusnya masuk merokok di Selatan tersebut terus aktivitas keuma juga masih Bapak Bapak masih ke aktivitas keuma udah enggak usianya berapa sih bapak-bapak udah sebulan ini saya Dewi enggak kemarin terakhir di rumah saja teman hari jadi untuk hari ini mah sama sekali enggak ada aktivitas karena memang Tadewi lagi ngurusin Bapak ya yang lagi sakit Oke guys ini Tadewi biasanya kalau Agud ke sini tuh beliau lagi nenun nah karena memang katanya orangtuanya sakit maka beliau untuk sementara tidak menenun tapi selama ini ada aja yang belanja ya tadi ya ada aja ya lumayanlah hasilnya ya tadi ya tadi sendiri suka ke rumah enggak teh Oh jarang ya Oke deh Tadewi makasih ya enggak waktunya semoga bapaknya cepat sehat Oke nah ini Tadewi guys ini rumahnya ini hasil tenunan Tadewi semua rumahnya dikatuk kadu ketuk dua atau tiga 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 ya Oke nah ini hasil tenunannya guys nah ini ada baju khas Baduy ada juga selendang tiga 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 t tia mau tanya kesini-kesini wisatawan udah mulai apa namanya ada peningkatan atau masih sepi aja kayak kemarin kemarin udah mulai rame ya udah berapa hari ke sini kayu dari tanggal 20 20 ya kemarin ya Nah kalau memang rame biasanya mereka belanja-belanja ini nggak misalkan kayak kain beliin apa gitu belanja ya Nah karena kondisinya sekarang rame pendapatan untuk jual beli kayak kenunan kayak gitu ada peningkatan gak tayo berapa persen peningkatannya misalkan kemarin-kemarin 100.000 nih misalkan sekarang naik berapa gitu 200.000 ya jadi lumayan ya Nah biasanya mereka itu belinya apa aja tayo banyak tapi kebanyakan sukanya kain ya kalau kain emang eh harganya beda-beda atau memang sama rata-rata beda beda ya dari ada yang dua Oh gitu ya tapi rata-rata belinya kain ya Nah selain kain yang diminati apalagi sih tayo oleh wisatahun itu baju banyak tapi paling ramai kain paling ramai kain ya oke nah biasanya tayo yang menurut sendiri atau gimana kain-kain ini menurut sendiri tapi separuhnya doang oh separuhnya doang oh gitu disimpan di sini gitu ya prosesnya lumayan lama satu kain itu bisa menghabiskan berapa waktu ada yang 15-20 hari ada juga yang satu sebulan Oh gitu Nah kalau tiayu itu rata-rata bikin yang ukuran berapa meter kali berapa meter saya yang dua kali satu meter nah itu harganya berapa ada yang 300-1 juta harganya ya Oh gitu Nah apa namanya biasanya kain tenun itu digunakannya untuk apa aja sih biasanya untuk pakaian atau untuk apa bisa ya bisa buat baju buat kombinasi Oh gitu Nah kalau hari ini tayo enggak lagi nilai enggak lagi apa libur atau gimana libur nah kalau tayo sendiri masuk kangen rumah nggak suka ya diwajibkan ngomong 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 itu menanam apa aja tayo paling utama padi Oh padi ya gitu ya oke deh nah intinya sekarang bahwa wisata semakin rame jadi lumayan lagi ya untuk pendapatan penjualan nah ini di kampung apa saya namanya ini kadu ketuk kadu ketuk berapa kadu ketuk satu oke guys nah ini tayo dia lagi nggak nenun tapi katanya kata beliau bahwa wisatawan sekarang yang berkunjung baru itu udah semakin bertambah ada peningkatan lah ketimbang yang kemarin-kemarin ya ya oke makasih ya tayo Assalamualaikum seberah hari teh untuk bisa ngebersin satu kain teh paling nggak paling cepet ya masarung 10 poin yang seberang meter ukuran seberang meter 2 meternya rupanya Aina eh wisatawan tuh serada ayah peningkatan tuh tuh berkunjung tapi ayah ini masyarakat ya oke teh naunnya teh hari ini nggak nenun teh nggak nggak udah berapa lama nggak nenun cuma hari ini aja Oh lagi Jumur Padi kalau dengan sekarang dibanding beberapa bulan lalu jumlah wisatawan agak ada peningkatan nggak teh kalau bulan-bulan kemarin lebih kosong ya kalau sekarang udah mulai karena udah mulai rame tapi ada aja berarti ya Nah apa misalkan kalau wisatawan jualan biasanya belanja apa aja setelah disini kerajinan tangan tenun sama madu ya kalau tempat jualan teh di mana Oh di samping rumah ini ini ya itu jualan berbagai jenis hasil karya teteh ya misalkan apa aja setelah semua kerajinan ada kejadian kayak selain tenun apa lagi yang ada di situ madu kain batik sama baju baju badai dalam ada semua di situ ya oke nah sekarang sekarang gimana pembelinya lumayan atau gimana lumayan tapi lebih banyak yang beli online sih kalau beli online ya jualan juga ya oke dengan siapa teh maaf itu dengan teh itu makasih ya teh itu nah ini lagi jemur padi ya teh ini mah dari hasil huma ya teh oke nah nggak teh pada kemana teh jalan-jalan oke boleh sebentar ngobrol dong eh dari mana dari Cukulur Oh Cukulur udah berapa kali kesini aduh udah nggak beserta itu apa dari kampus temen-temen di Cukulur aja kayaknya wajah-wajahnya familiar deh pernah ketemu di mana ya hehehe so akrab nginep apa langsung pulang lagi pulang lagi tadi pakai kendaraan apa sini oke deh mau cari-cari apa nih ke dalam pegel-pegel aja cari capek nanti jangan lupa buka Mang Udai channel ya Mang Udai channel di Subrek oke makasih ya hati-hati jalannya ini usah tawan guys tapi lokal jalan-jalan ke Baduy gitu hahaha